Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Om Swasti Astur Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat pagi adik-adik Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya selalu sehat dan baik-baik saja Oke, di rumah kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan ya Jangan lupa cuci tangan, memakai masker Kemudian juga menjaga jarak atau social distancing Oke anak-anak, hari ini kita bertemu dalam SIBOIT Siaran Belajar Online Interaktif dan Menyenangkan Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran ketiga, lingkungan sahabat kita Anak-anak, setelah kalian belajar hari ini diharapkan kalian dapat 1. mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia dengan benar Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dengan benar Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Sebagai insan Pancasila yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Risa Maka, supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dari awal hingga akhir Alangkah baiknya, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama Kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anak, pada pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran yang ketiga ini Kita akan mempelajari tentang Indonesia Dilihat dari keberagamannya Anak-anak, kalau kalian tahu bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara yang paling kaya di dunia Kaya dalam hal apa? Bukan hanya dilihat dari sumber daya alamnya saja Tetapi, negara Indonesia juga terkenal kaya akan keragaman budayanya Anak-anak, coba siapa yang bisa menyebutkan keragaman budaya yang ada di Indonesia Ya, ya betul Jadi, memang Indonesia ini negara yang sangat beragam Baik dari suku bangsanya, dari budayanya, dari agamanya, dari sukunya Semua beragam Apakah kalian tahu, mengapa Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat luar biasa? Betul sekalian, anak-anak Jadi, keragaman budaya di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal, anak-anak Yang pertama, dari bahasa daerahnya Jadi, setiap daerah di Indonesia Setiap suku bangsa di Indonesia Mempunyai bahasanya sendiri-sendiri Orang Aceh mempunyai bahasa Aceh Orang Sunda mempunyai bahasa Sunda Orang Jawa mempunyai bahasa Jawa Jadi, keragaman bahasa di Indonesia Ini juga sangat banyak sekali Dari Sabang sampai Merauke Kemudian, yang kedua Dilihat dari rumah adatnya Jadi, rumah adat di Indonesia juga beragam anak-anak Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia Juga mempunyai rumah adat sendiri-sendiri Setiap suku mempunyai rumah adat sendiri-sendiri Dan mempunyai nama rumah adatnya masing-masing Kemudian, yang ketiga Adalah dilihat dari pakaian daerah Atau pakaian adatnya Ini juga beragam anak-anak Setiap daerah, setiap suku Mempunyai pakaian adat masing-masing Ayo, siapa yang tahu Pakaian-pakaian adat yang ada di daerah-daerah Yang termasuk dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Pakaian adat apa saja Iya, betul Jadi Betul anak-anak Jadi, ada beberapa pakaian adat Dari suku-suku yang ada di Indonesia Contohnya, baju ulos dari Sumatera Kemudian, baju kebaya dari Provinsi Jawa Tengah Kemudian, baju perang dari Provinsi Kalimantan Barat Nah, selain itu masih banyak lagi Karena, setiap provinsi yang ada di Indonesia Yang ada 34 provinsi Ini masing-masing mempunyai pakaian adat tersendiri Selain pakaian adat, anak-anak Juga ada kesenian daerah Kesenian daerah ini juga beragam Karena, setiap daerah mempunyai kesenian daerahnya masing-masing Misalnya, daerah Aceh mempunyai takisaman Daerah Bali ada tari kecak Daerah Jawa Timur ada tari kremu Daerah Jogjakarta ada tari gambion Jadi, setiap daerah ini mempunyai kesenian daerahnya sendiri Nah, untuk lebih memahami tentang rumah adat Ayo, kita bersama-sama bernyanyi tentang rumah adat Silahkan kalian berdiri bersama-sama dengan Pak Waliono Menyanyikan lagu keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia Rumah adat di Indonesia Ada banyak adatnya Kadang di Sumatera Barat Joglot di Jawa Tengah Bayi Leo di Maluku Unai ada di Papua Lima di Sumatera Selatan Panggung ada di Jambi Batu Raca di Bintar Ada di Pulau Bali Hubaya ada di Jakarta Kasepuhan di Jawa Barat Bangsa Kencono di Jogjakarta Panjar di Kalimantan Selatan Panjang Kalimantan Barat Tengkung ada di Lawesi Selatan 稍ud I don't have a call Hebat I don't have a call Tengkung I don't have a call I don't have a call Tengkung Sumatera, Saran Sumatera, Barat Riau Kepulauan, Riau Jambi Kepulauan, Bangka, Belitu Bengkulu Sumatera Selatan Lampu Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bari Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan 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 Dengar Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Kalimantan Nusa Tenggara Silawesi Selatan Kalimantan 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 Kepulauan, Sama Tenggara Kalimantan Silawesi Selatan Kalimantan Kalimantan Bagaimana anak-anak? Apakah kalian telah menyaksikan tayangan video tadi dengan sersama? Kalau anak-anak telah menyaksikan tayangan video tadi dengan sersama Anak-anak akan tahu bahwa setiap daerah di Indonesia itu mempunyai kesenian daerah masing-masing Bahkan kalau anak-anak tahu Indonesia terdiri dari 34 provinsi Dan di masing-masing provinsi itu misalnya di daerah Jawa Tengah Itu pun nanti setiap kota dan kabupaten masih terbagi lagi menjadi seni-seni daerahnya masing-masing anak-anak Kalau tadi yang ada di dalam tampilan tayangan tadi itu adalah kesenian daerah mewakili 34 provinsi yang ada di Indonesia Tetapi kalau kita terlaku lebih dalam ternyata dari masing-masing provinsi itu masih punya keragaman keseniannya juga anak-anak Oleh karena itu setelah kalian mengamati tayangan video tadi Kalian harus lebih mempunyai sifat toleransi anak-anak Mengapa? Karena setelah kalian mengamati video tadi Kalian menjadi tahu bahwa kita bangsa Indonesia ini terdiri dari keragaman bahasa Keragaman rumah ada Keragaman seni daerah Oleh karena itu dalam keberagaman tersebut kita harus saling menghargai dan menghormati Anak-anak setelah tahu tayangan tadi tidak boleh mengejek Oh kesenian dari daerah A Itu kok kurang bagus Pakaiannya masih terbuka Itu tidak boleh anak-anak Kemudian kesenian dari daerah B Dari daerah saya Oh itu sudah bagus Karena pakaiannya sudah tertutup Tidak boleh seperti itu anak-anak Jadi semua keragaman seni yang ada di Indonesia Terutama seni daerah Harus kita hargai dan kita berhormati Mengapa anak-anak? Karena dimulai dari kita menghargai dan menghormati perbedaan seni budaya yang ada di masing-masing daerah Itulah yang akan menambah rasa persatuan dan rasa kesatuan yang ada di dalam diri kita sebagai anak-anak Anak-anak perlu tahu bahwa jika kita tidak menghormati dan tidak menghargai keragaman seni budaya yang ada di masing-masing daerah Maka itu akan menyebabkan perpecahan di dalam bangsa kita yang sudah terkenal sebagai bangsa yang besar Padahal anak-anak tahu bahwa yang namanya persatuan dan kesatuan itu adalah modal utama di dalam pembangunan Modal utama jika kita mau mencapai suatu kemajuan bangsa yang lebih dikatakan Kalau kita bisa saling menghargai, bisa saling menghormati dalam perbedaan kita, dalam kebindekaan kita Maka misalnya besok pada puluhan tahun yang akan datang, kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang beradab, adil dan maju Anak-anak masih semangat belajar ya Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia Nah selanjutnya anak-anak, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri dari ribuan pulau Oleh karena itu dulu para penjajah sangat mengincar negeri Indonesia atau nusama Karena negara Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau Maka warga negara Indonesia juga tidak hanya beragam dalam hal seni budaya anak-anak Tetapi dalam kehidupan sosial ekonominya pun, masyarakat Indonesia sangat beragam Dan biasanya keberagaman sosial ekonomi kehidupan masyarakat Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh tempat tinggalnya Jadi semua yang terjadi yang berkaitan dengan tata kehidupan ekonomi sosial suatu masyarakat Ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya Anak-anak bisa membedakan Kalau seseorang yang tinggal di daerah pesisir pantai Dengan seseorang yang tinggal di daerah pegunungan atau pedesaan Tentu akan memiliki mata pencaharian, penghidupan Dalam rangka memenuhi kehidupan sehari-harinya yang berbeda Coba anak-anak ingat Kalau seseorang yang hidup di daerah pesisir atau di daerah pantai Kira-kira mereka Mata pencahariannya Dalam rangka memenuhi kehidupan sehari-hari kira-kira sebagai apa anak-anak? Iya betul Jadi mereka ini sangat tergantung dengan lingkungannya Yaitu dengan lingkungan laut Kalau mereka tergantung dengan lingkungan laut atau perairan Maka mereka adalah biasanya seperti yang temanku tadi katakan Yaitu hidup sebagai seorang malaya Jadi mereka setiap hari melaut Kemudian menangkap ikan di laut Itulah kehidupan masyarakat yang ada di pesisir Berbeda dengan warga masyarakat yang hidup di daerah pedesaan Atau pegunungan anak-anak Mereka jauh dari laut Sehingga mereka tidak hidup sebagai malayan Tetapi mereka memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka Karena di pegunungan maka mereka mempunyai lahan yang luas Banyak perpucitan, banyak gunung Sehingga sebagian besar dari mereka Ini adalah hidup tergantung dari lingkungannya Yaitu ada yang memanfaatkan lahan sebagai seorang petani Ada yang memanfaatkan lahan dengan cara berkebun Ada yang memanfaatkan lahan dengan cara Mengerjakan atau tercocok panam di sawah Tetapi ada pula yang memanfaatkan Walaupun di daerah pegunungan atau pedesaan Juga ada yang memanfaatkan lingkungan dengan cara Bisa beternak, bisa beternak, bisa dipikirkan perikanan Anak-anak Untuk lebih jelasnya Tentang keragaman sosial ekonomi Yang ada di masyarakat Indonesia Mari kita simak beberapa tayangan berikut ini Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Sampun Bangu Pak Anggeni pun Ngerimat Kopi Menikah Pak Sampun Kali besok Tahun Pak Oh jah Darah Nampangahkan Pak Kulau Wali Kulau 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 Menawi Anggeni pun Ngerimat Tanaman kopi Kulau Tadi ada tiga tayangan video yang telah kalian saksikan. Yang pertama adalah tentang seorang petani atau seseorang yang memanfaatkan lahan atau tanah diolah. Kemudian bisa menghasilkan sayur-sayuran. Kalau tadi dalam video tadi adalah menghasilkan cabai atau menanam tanaman cabai kemudian menghasilkan cabai. Yang kedua adalah tayangan tentang seorang pekebun. Yaitu seseorang yang memulai lahan dimanfaatkan untuk ditanami tanaman kopi. Jadi itu termasuk dalam usaha pekebunan atau pekebun kopi. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang memanfaatkan sumber daya alam untuk memelihara atau menulit pakan pada binatang. Binatang apa tadi yang ada dalam tayangan adalah ternak kambi. Iya betul anak-anak. Jadi itu tadi adalah ternak kambi. Nah dari ulehan tiga video tadi anak-anak. Kita dapat mengetahui bahwa beberapa orang yang tinggal di suatu wilayah. Khususnya tadi yang sesuai dengan tayangan video tadi adalah tinggal di daerah pedesaan. Atau di daerah pekebunan ini memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Untuk satu bertani, dua berteput, tiga bertanak. Jadi mereka memanfaatkan tumbuhan dan mewan yang ada. Sumber daya alam yang ada di sekitarnya yang berupa tumbuhan dan mewan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka. Nah yang perlu kalian ketahui anak-anak bahwa usaha mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan cara mengolah terlebih dahulu. Itu dinamakan usaha agraris anak-anak. Jadi dengan cara apa? Pemanfaatkan tumbuhan dan mewan serta lahat yang ada di sekitar mereka. Selain usaha agraris anak-anak, ada beberapa jenis usaha yang lain. Dalam rangka memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Yaitu kalau tadi dengan mengolah sumber daya alam yang ada, kalau ini langsung memanfaatkan anak-anak. Contohnya apa? Contohnya satu, misalnya kegiatan berbau. Kemudian yang kedua misalnya kegiatan mengambil hasil hutan misalnya dengan cara melepang kayu, dimanfaatkan, dan lain-lain. Yang ketiga misalnya kegiatan pertambangan. Dari ketiga kegiatan tersebut, itu adalah kegiatan mengambil secara langsung dari alam. Memanfaatkan sumber daya alam langsung. Jadi diambil langsung dimanfaatkan. Kalau tadi yang agraris adalah dengan cara dibudidayakan diolah terlebih dahulu. Nah usaha yang kedua ini adalah langsung. Mengambil langsung dari alam kemudian dimanfaatkan. Nah usaha yang kedua ini yang dinamakan dengan usaha ekstraktif. Lepas anak-anak? Iya, jadi jenis usaha ekstraktif. Anak-anak, setelah tadi kita belajar dua hal. Yang pertama adalah tentang keragaman budaya daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita telah belajar keragaman sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Nah dari pembelajaran kali ini anak-anak, kita harus dapat mengetahui bahwa kita bangsa Indonesia ini memiliki keragaman sosial budaya yang luar biasa beragam. Nah, jadi kita punya keragaman seni budaya masing-masing daerah yang berbeda. Kita punya keragaman sosial ekonomi masyarakat yang berbeda. Dari dua hal itu, maka kita harus satu, saling menghargai dan menghormati keragaman budaya yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena keragaman budaya daerah itulah yang akan memperkaya kebudayaan nasional kita. Selain itu, berawal dari keragaman budaya itu yang akan menemukan rasa persatuan dan kesatuan di dalam diri kita sebagai seorang warga yang ada di Indonesia. Jadi, apapun budaya daerah yang dimiliki oleh teman kita, oleh masyarakat di sekitar kita, oleh tetangga provinsi kita, oleh teman sebangsa dan setanaknya kita, harus kita hargai. Sebagai modal persatuan dan kesatuan, sebagai modal pembangunan nasional. Kemudian, yang kedua, melalui pembelajaran ini, kita juga harus menghargai keragaman sosial ekonomi masyarakat di sekitar kita. Masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi, warga masyarakat yang ada di sekitar kita, apapun pekerjaannya, apapun mata pencahariannya, Ada yang sebagai pegawai negeri, ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai pekebun, ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai dokter. Kita tidak boleh membeda-bedakannya. Kita harus saling menghargai dan saling menghormati keragaman yang ada. Baik keragaman budaya daerah, maupun keragaman sosial ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia. Sekarang ini, kita masih berada di masa pandemian anak. Mengapa? Karena perkembangan penyebaran virus corona atau pandemi COVID-19 akhir-akhir ini masih terjadi di sekitar tempat kita. Oleh karena itu, Pak Guru mengingatkan, mari kita senantiasa menerapkan kehidupan new normal, yaitu dengan menerapkan 3M. Kita selalu cuci tangan di air mengalir, memakai sabun, kemudian jangan lupa setiap kita keluar rumah, kemanapun, kita harus selalu memakai masker. Dan yang terakhir, jangan lupa menjaga jarak dan juga menjauhi kehidupan. Kemudian, yang dapat Pak Guru sampaikan, jangan lupa kalian tetap semangat belajar, dimanapun, kapanpun, kalian luar biasa. Saya angkiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om santi santi om, namo budaya, salam kebajikan.